Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra Dalam mata kuliah pengantar teknik lingkungan Pada pertemuan setelah UTS ini Kita akan belajar tentang sistem penyediaan air bersih Materinya akan terbagi dalam dua bagian utama Jadi minggu depan juga kita masih membahas tentang air bersih Nah pada pertemuan hari ini kita akan bahas lima bagian Jadi terdiri dari kurang lebih lima video nantinya Video yang pertama terkait dengan air bersih dan kehidupan Video yang kedua tentang waterborne disesi Kemudian video yang ketiga terkait dengan sumber-sumber air baku Yang dapat digunakan sebagai sumber air dalam urusan pengolahan air minum Kemudian yang keempat adalah kualitas dan kuantitas air bersih Dan yang kelima adalah standar kualitas air bersih di Indonesia Baik kita akan masuk ke dalam bagian yang pertama Yaitu terkait dengan air bersih dan kehidupan Seperti yang kita ketahui bahwa air itu sangat memberikan pengaruh yang besar Terhadap kehidupan kita Jadi air tersebut memiliki peranan yang sangat penting Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-30 disebutkan Dan dari air kami yaitu Allah jadikan segala sesuatu yang hidup Artinya kita tidak bisa bertahan hidup tanpa ada air Mungkin dengan makanan beberapa hari kita tidak makan kita masih bisa bertahan hidup Namun untuk tidak minum beberapa hari maka mungkin kita tidak akan bisa diselamatkan Kalau terkait dengan fakta air 70% muka bumi itu adalah air Data menyebutkan bahwa ada 1,4 ribu juta kilometer kubik Itu adalah isi air Namun yang menjadi pertanyaan Yang benar-benar dimanfaatkan ternyata jumlahnya sangat kecil Referensi menunjukkan angka 0,003% Dari 70% tadi Artinya jumlah air yang dapat dimanfaatkan hingga saat ini Jumlahnya masih sangat kecil Kita akan lihat Misalnya datanya 96,54% air berada di laut Hingga saat ini Laut masih sangat minim untuk digunakan sebagai sumber air yang dikonsumsi 1,73% air itu berada di kutub utara dan kutub selatan 1,73% lagi air tersebut berada di air tanah, air permukaan, dan udara Pemanfaatan saat ini baru difokuskan untuk air tanah dan air permukaan saja Jika kita lihat lebih detail Dari seluruhan air artinya 90 sekian persen Mudah-mudahan teman-teman tidak terlalu bingung dengan angka yang berbeda-beda Wajar saja sumber yang berbeda menunjukkan angka-angka yang berbeda pula Namun prinsip kita adalah Kita ingin menunjukkan bahwa jumlah air itu banyak Hanya saja yang bisa digunakan sebagai fresh water Hanya 2,6% saja Dari gambar ini Yang terdiri dari air tanah Kemudian ada yang jadi es Air tanah hanya 0,592% Dari air tanah tersebut kemudian ada air permukaan 0,014% Ya contohnya misalnya air danau dan seterusnya Jadi Porsi yang bisa dimanfaatkan untuk saat ini jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan dengan ketersediaan yang ada Maka dibutuhkan berbagai macam inovasi dari teknologi Dari pengetahuan kita untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin Tidak menutup kemungkinan mungkin beberapa tahun ke depan air laut akan menjadi sumber potensi utama untuk dimanfaatkan sebagai air konsumsi Dari segi teknologi terlihat mahal Namun yang perlu kita ingat mahal itu adalah relatif Bisa saja dengan kondisi yang tidak memungkinkan di masa yang akan datang Untuk memanfaatkan air tanah, air permukaan Maka tidak ada pilihan lain Maka air laut harus dimanfaatkan Walaupun hitungannya dengan harga yang lebih mahal Karena apa? Karena kebutuhan kita akan air begitu besar Tubuh kita terdiri dari air 50-70% itu adalah isinya air Baik itu di tulang, di darah, di kinjang Semuanya terdiri dari air Kehilangan air 15% saja dari berat tubuh Maka akan terjadi dehidrasi Begitu tingkatnya sangat parah sekali Maka dapat menyebabkan kematian Salah satunya kita dianjurkan untuk minum Satu setengah sampai dua liter per hari Untuk menjaga kondisi tubuh kita Agar tetap berisi dengan air Inilah adalah akhir dari video yang pertama Kita akan lanjutkan pada video berikutnya Terima kasih selamat menikmati